Chief of Station adalah film thriller mata-mata 2024 yang memukau. Sejalan dengan ketegangan intens yang ditemukan dalam film-film Jason Bond dan seri Tekken yang dibintangi oleh Liam Neeson. Film ini memperlihatkan dunia spionase yang penuh intrik dan bahaya, dengan fokus pada seorang kepala stasiun CIA yang bertekad mengungkap kasus kematian istrinya, serta membongkar konspirasi besar yang tersembunyi di baliknya. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai di Budapest, Hungaria, di mana kita diperkenalkan seorang pria yang merupakan anggota CIA yang tengah mengamati pergerakan orang-orang dari atas gedung menggunakan teknologi canggihnya. Terlihat pria tersebut sedang berbicara dengan seniornya melalui earpiece-nya. Mereka berdua ternyata mendapat tugas untuk memata-matai sebuah pertukaran informasi rahasia. Oh iya guys, nama pria yang meneropong dari atas gedung ini adalah John Branko. Sedangkan sang atasan bernama Ben Malloy yang sekarang menjabat sebagai kepala stasiun CIA. Dari teropong canggihnya itu, John dapat mengidentifikasi setiap targetnya dan mampu melacak nama, umur, keahlian, serta pekerjaan mereka. Meskipun begitu, Ben tetap meminta John agar tidak meremehkan setiap musuhnya. Karena seiring berjalannya waktu, mereka juga pasti akan menyempurnakan keahliannya. Tak butuh waktu lama, John berhasil menemukan tiga orang yang ternyata agen FSB Rusia, di mana salah satunya yaitu Evgeny Kalinovkov adalah teman lama Ben. Mereka berada di sana ternyata juga untuk mengawasi proses penukaran. Lalu John kembali menemukan seorang pria botak yang merupakan targetnya bernama Abel Sakarya, seorang intelijen Turki. John menemukan informasi kalau Abel telah menghubungi Deplu AS untuk menjual informasi yang dimilikinya, namun hal itu ditolak oleh pihak AS. Sehingga Abel memberikan informasi tersebut kepada penawar tertinggi berikutnya. John pun berhasil mengidentifikasi si pembeli tersebut. Dan saat keduanya bertemu, rupanya tim dari Evgeny juga tengah melacak keduanya. Sehingga mereka pun beraksi. Ketika Evgeny berhasil menghentikan si pria berkumis, nampaknya informasi yang tersimpan di dalam amplop itu telah berpindah tangan dengan sangat cepat. Sungguh keren aksi mereka sangat cekatan. Dalam aksi tersebut, John dengan teknologi canggihnya terus mengikuti dan merekam pergerakan amplop tersebut, serta siapa saja yang membawanya. Dan saat pengejaran agen Rusia gagal, John dan Ben yang misinya disabotasi oleh mereka, tetap kalem dan santuy menyaksikan kegagalan itu. Mereka menyadari bahwa agen Rusia ini masih menggunakan metode konvensional yang ketinggalan zaman. Tiba-tiba, tanpa Evgeny sadari, Ben menyapanya. Dalam usaha menutupi kegagalan mereka, Evgeny mencoba mengungkapkan keberhasilannya dalam meretas HP milik Ben. Sehingga ia mengetahui bahwa hari ini adalah hari jadi pernikahannya. Lalu, mereka berdua pun pergi meninggalkan tempat itu, setelah Ben mengucapkan selamat kepada John atas keberhasilan mencegat sebuah paket penting untuk dikirim ke Rusia. Di malam hari, Ben menemu istrinya, Farah, untuk merayakan hari ulang tahun pernikahan mereka di sebuah restoran. Farah adalah salah satu anggota CIA yang bertugas mengimput data-data laporan dari lapangan. Mereka berdua hidup di dunia spionase, saling memahami dan mendukung satu sama lain dalam karir yang penuh risiko ini. Mereka memiliki seorang putra yang bernama Nick, yang saat ini bekerja di luar kota sebagai seorang ahli IT. Selang beberapa waktu, Farah dan Ben segera meninggalkan restoran untuk melanjutkan kencannya di tempat lain. Namun sebelumnya, Farah ingin berpamitan dengan temannya yang bernama Matt yang berada di dalam. Saat Ben meminta tolong kepada sobatnya yang bernama Norby untuk memasankannya sebuah taksi, tiba-tiba. Semua orang histeris di tempat di mana Farah berada sebelumnya. Ben yang juga terkena dampak ledakan segera mencari-cari dan memanggil nama istrinya. Dan ini dia, Ship of Station. Di Washington DC 6 bulan kemudian, Ben masih terus dihantui oleh tragedi yang menimpa istrinya. Hari-harinya tanpa kacau, belum bisa move on terutama setelah putranya Nick mengabaikan teleponnya. Saat itu Nick berada di Sagreb, Kroasia dan diketahui telah memiliki pekerjaan yang cukup bagus. Malam itu, pacarnya mencoba menanyakan alasan Nick mengabaikan ayahnya. Namun Nick menjawab, Bagaimana aku bisa bicara dengan orang yang tidak mau bicara tentang apapun? Termasuk mengapresiasi bidang yang aku geluti. Esok paginya, Ben yang merasa terasing oleh putranya setelah kematian istrinya, menyempatkan waktunya untuk berkunjung ke makam Farah. Dia berdiri di sana dalam keheningan, mengenang masa-masa indah yang mereka lalui bersama dan mendoakan istrinya. Setelah itu, Ben didampingi Ted pengacaranya menuju ke kantor CIA untuk menghadiri pertemuan dengan komite yang menangani kasus kematian Farah yang kita sebut mereka IG atau Inspektur General. Mereka mencoba menggali segala informasi yang diketahui oleh Ben mengenai semua operasi yang telah dijalankan oleh istrinya. Namun, Ben dengan tegas menyatakan bahwa istrinya tak terlibat dalam konspirasi apapun. Salah satu IG kemudian memberinya sebuah laporan yang berisi tentang identitas seorang agen Rusia bernama Karon Tamarov. Tamarov dikaitkan dengan pembunuhan beberapa agen NATO. Kahliannya dalam dunia spionasa adalah mengumpulkan informasi dengan cara konvensional. Rusia telah menghabiskan beberapa tahun terakhir menggunakan orang-orang seperti Tamarov untuk perlahan membangun kembali kekuatannya secara diam-diam mengganggu demokrasi barat. Ben lalu menanyakan, oke terus apa kaitannya dengan Farah? Agen tersebut mencurigai bahwa Farah adalah perantara Tamarov. Sehingga Ben dan pengacaranya sontak keberatan atas tuduhan itu. Ben menegaskan bahwa Farah sudah menyerahkan nyawanya untuk negara. Selalu yakin bahwa apa yang dia lakukan untuk CIA penuh makna dan penting bagi keselamatan Amerika sehingga mereka tidak punya hak untuk menuduhnya. Meskipun sama-sama bekerja di dunia spionase, Ben dan istrinya bersepakat untuk tidak saling menanyakan pekerjaan satu sama lain. Agen itu kemudian menanyakan kepada Ben, apakah kau siap untuk tes kebohongan? Ben dengan tegas menyatakan siap dan kemudian pergi dari tempat itu. Di luar ruangan, Ben menyatakan kepada Ted bahwa ia tidak dapat menerima tuduhan yang merusak nama baik istrinya. Namun tiba-tiba, wakil direktur Williams menghampirinya dan menanyakan perkembangan kasusnya. Ben menjelaskan bahwa ia telah mengungkapkan semua informasi yang ia ketahui. William meyakinkan Ben bahwa mereka mendukungnya dan mengetahui seluruh situasi. Selanjutnya, William menyampaikan bahwa ia mendengar bahwa putra Ben adalah ahli IT, sehingga ia menyarankan Ben untuk mendaftarkan putranya di CIA. Dan sebelum pergi, ia mengingatkan Ben agar tidak lalai sedikitpun. Ted pengacara Ben mulai merasa curiga bahwa kemungkinan Farah dibunuh oleh pihak CIA karena perilaku para agen CIA yang terlihat merahasiakan sesuatu. Namun, Ben tidak mau menuduh tanpa ada bukti yang kuat. Setelah kembali dari markas CIA, Ben mulai menyelidiki kasus-kasus yang mungkin terkait dengan kematian istrinya di lokasi kejadian. Namun, tidak ada petunjuk yang jelas dari semua kasus yang dia telusuri. Di titik ini, Ben masih belum yakin kalau kematian istrinya akibat dari kecelakaan. Keesokan harinya, Ben kembali mendatangi kantor CIA dan tampak dari atas seseorang sedang memperhatikannya. Tiba-tiba saat Ben mengalami masalah dengan akses kartunya, pria tersebut mendekatinya. Pria yang ramah dan banyak bicara ini ternyata adalah Desmond Jackson atau biasa dipanggil Des. Meskipun Ben awalnya bingung dengan kedatangan Des, ia tetap mendengarkan saat Des menjelaskan permasalahan yang dihadapi Ben saat ini. Des menjelaskan bahwa mereka adalah pengakuisisi informasi terkemuka di dunia. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa pihak yang membatasi akses Ben adalah inspektur jeneral yang sedang melakukan investigasi terkait kasus kematian Farah. Des kemudian mengungkapkan bahwa ia adalah mantan asisten Farah dan mengakui bahwa Farah adalah salah satu agen terbaik yang pernah bekerja sama dengannya. Dalam percakapan, mereka terungkap bahwa Ben masih sedikit kurang terbiasa dengan teknologi cyber intelijen terbaru yang digunakan. Tetapi Des memberikan pujian kepada putera Ben yang bekerja di bidang IT atas kemampuannya. Nah, lalu Des memperlihatkan hasil temuannya, yaitu beberapa agen yang berada di dekat dan sekitar lokasi di mana istri Ben terbunuh. Lalu, ia memperluas pencariannya menggunakan perangkat visual untuk memetakan hubungan dalam kelompok dan ditemukan beberapa orang yang pernah berhubungan dengan Farah selama menjadi agen CIA. Mulai dari Badan Keamanan Nasional Hongaria, Layanan Intelijen Kontra Militer Polandia, kelompok terkait Ramsan Kadyrov di Cetsnya, bahkan mantan intelijen Estonia, dan satu lagi agen aktif yang berada dekat di hari Farah tewas, yaitu agen dari Rusia, Karon Taramov. Menghubungkan semua informasi itu, Des berasumsi kalau pelaku mungkin ada kaitannya dengan pihak Rusia, yaitu Evgeny, rekan lama Ben yang kita lihat di awal film tadi. Namun, Ben yang tahu bagaimana Evgeny bekerja tidak yakin kalau itu dilakukan olehnya. Singkat cerita, Ben yang mulai yakin kalau kematian istrinya bukanlah kecelakaan, mencoba membuka email milik Farah guna mengungkap semua kebetulan yang terjadi. Namun, di sela-sela pencariannya itu, tiba-tiba Nick menghubunginya. Nick mengungkapkan bahwa sekarang ia berada di Kroasia bersama pacarnya, Veronica. Sebagai seorang ayah, Ben merasa bangga melihat Nick sudah dewasa dan memiliki hubungan yang serius. Mengetahui puterannya ada di Kroasia karena masih sama-sama di Eropa. Ben pun memutuskan untuk pergi ke Budapest. TKP istrinya tewas sekaligus menyempatkan waktu untuk janjian bertemu puterannya di Paris. Malamnya, Ben kembali mengingat peristiwa setahun sebelum kematian istrinya saat mereka merayakan hari jadi pernikahan mereka. Farah yang merupakan orang Algeria memberikan sebuah kalung kepada Ben. Kalung tersebut merupakan warisan dari kakeknya yang diberikan kepada neneknya Fatima saat mereka menikah. Farah meminta Ben untuk selalu mengenakan kalung itu sebagai simbol perlindungan dan keberuntungan baginya. Sementara itu, saat tiba di Budapest menuju ke hotel, Ben merasa curiga kalau ia sedang diikuti oleh seseorang namun sampai di sini ia masih tetap positif thinking. Esok harinya di sebuah restoran, Ben bertemu kembali dengan mantan rekannya John yang diperkenalkan di awal film. Ben mengungkapkan keinginannya untuk meminta bantuan John terkait kasus kematian istrinya. Meskipun John sudah mengetahui bahwa laporan dari inspektur jeneral yang menyelidiki kasus tersebut tidak logis, dia menyarankan Ben untuk saat ini menikmati waktu ekstra bersama putranya. Namun, dengan modal intuisi dan firasat sebagai seorang agen senior, Ben mengungkapkan kecurigaannya terhadap kematian istrinya yaitu bahwa itu bukanlah kecelakaan. Selain itu, ada dugaan bahwa CIA mencoba menyalahkan Farah atas kematian agen-agen mereka. Namun, John yang realistis dan tidak memiliki bukti konkret tak bisa membuat kesimpulan begitu cepat. Meskipun begitu, sebagai seorang rekan lama, dia tetap akan membantu Ben. Namun, bagi John, Ben sebaiknya menghabiskan waktu bersama putranya terlebih dahulu. Dari sana, Ben lalu menunjuk ke lokasi kejadian kematian Farah mengenang tragedi yang terjadi. Kemudian, ia menuju ke sebuah markas CIA di kota itu yang merupakan base camp istrinya ketika menjalankan misinya di Eropa. Di sana, ia ingin bertemu dengan Hitchens. Namun, petugas wanita ini mengatakan kalau tak ada orang yang bernama Hitchens di tempat itu. Namun, setelah Ben mengucapkan passwordnya, si mbak cantik ini pun mengantarnya menemui Hitchens. Hitchens mengungkapkan bahwa saat ini ia bisa dipecat jika ketahuan membantu Ben lebih lanjut. Namun, sebagai atasan Farah, ia membagikan beberapa informasi yang ditemukan dari istrinya. Misalnya, bahwa Farah memakai cincin kawin palsu di hari kematiannya. Hal ini dilakukan karena Farah baru saja menyelesaikan misi rahasia dan ternyata cincin tersebut berisi nanoteknologi dan GPS. Berdasarkan penyelidikan dari divisi rahasia CIA, GPS tersebut telah diretas oleh pelaku pegeboman dan mereka yakin tim IT Fgeny yang meretasnya sehingga bisa melacak pergerakan Farah. Namun, Ben tidak yakin bahwa Fgeny rekan lamanya yang melakukan hal tersebut karena saat kejadian Fgeny nonaktif. Ben meminta Hitz untuk menyimpan cincin tersebut dan ia akan datang kembali untuk mengambilnya. Sekali lagi, Ben menegaskan bahwa ia tidak percaya kematian Farah sebagai sebuah kecelakaan. Sebelum pergi, Hitz memberikan beberapa barang peninggalan Farah dan sejumlah uang dana darurat Farah yang mungkin bisa digunakan Ben untuk menemukan Fgeny. Hitchens juga mengungkapkan bahwa Fgeny saat ini hilang dari radar dan jika Ben ingin menarik perhatiannya, sebaiknya membuat kegaduhan. Hitchens tahu bahwa Ben ahli dalam hal tersebut. Malam harinya Ben tiba-tiba dihubungi oleh Dash dan ia terkejut karena Dash bisa mengetahui nomor ponselnya. Dash menjelaskan bahwa ia sudah memindai laptop milik Ben dan ternyata laptop tersebut telah terinfeksi oleh botnet yang sangat canggih. Ben tidak mengerti sepenuhnya, sehingga Dash menjelaskan bahwa botnet ini mungkin berasal dari pelaku yang sangat ahli dalam bidang IT. Dash meminta Ben untuk selalu berhati-hati sebelum meminta izin untuk membuang laptopnya. Setelah beberapa saat, Ben tiba di sebuah kasino ilegal di mana Fgeny sedang bermain. Fgeny terkejut melihat Ben bisa masuk ke tempat itu dan Ben mengungkapkan bahwa ia telah menyuap penjaga senilai 2 juta rubel atau sekitar 326 juta rupiah. Kedua musuh lama itu kemudian memainkan permainan pikiran satu sama lain melalui poker. Saat bermain, Ben langsung berusaha menanyakan beberapa hal tentang istrinya. Namun Fgeny yang merasa dituduh menyindir bahwa Amerika selalu menyalahkan orang lain atas masalahnya. Sementara seharusnya mereka bercermin. Dunia sudah berubah Ben, kita menjadi musuh sekali lagi, kata Fgeny. Sambil membuka kartunya dan menang, Ben menanggapi dengan tenang, kita tak pernah berhenti menjadi musuh. Merasa terpojok dan dituduh, Fgeny pun memerintahkan penjaga untuk mengusir Ben dari kasino. Namun tiba-tiba... Meskipun berhasil menumbangkan beberapa anak buah Fgeny, Ben harus menyerah karena kalah jumlah. Dalam keadaan terdesak, Ben berusaha meminta Fgeny mengakui perbuatannya membunuh istrinya. Namun Fgeny yang tidak terima dengan tuduhan itu mencoba mengingatkan Ben. Kau membiarkan hatimu mengabaikan akal sehat, Ben. Itu sangat mengecewakan. Tiba-tiba, dari arah belakang, seorang anak buah Fgeny menghajar Ben hingga pingsan. Di sebuah tempat yang tenang dan damai, Nick dan Veronica menikmati momen bersama. Veronica kemudian meminta izin untuk keluar sebentar guna berbelanja. Namun, tak lama setelah Veronica pergi, Nick didatangi oleh tiga tentara bayaran yang katanya ditugaskan untuk mengawalnya. Salah satu pria bernama Janssen dengan tegas memaksa Nick untuk ikut bersama mereka tanpa memberikan Nick pilihan lain. Sementara itu, di tempat lain, Veronica juga sudah dihadapkan pada situasi serupa dengan pengawalan ketat. Di tempat lain, Ben disekap oleh Fgeny. Meskipun Fgeny berulang kali membantah, Ben tetap menuduhnya sebagai pembunuh istrinya. Fgeny akhirnya memerintahkan anak buahnya untuk melepaskan ikatan di tangan Ben dan berusaha meyakinkannya bahwa ia bukanlah pelaku pembunuhan tersebut. Namun, Ben tetap bersikeras bahwa Fgeny lah pelakunya karena ia tahu tentang aset dan kecelakaan lainnya, serta yakin bahwa Fgeny telah melenyapkan para agen. Fgeny mencoba menjelaskan bahwa mereka memang menjalankan operasi yang sama di sisi kem berlawanan dan bahwa Ben sangat salah dalam menuduhnya. Fgeny kemudian menunjukkan foto enam agen aktif yang dibunuh dalam beberapa bulan terakhir di laptopnya seperti yang dimaksudkan oleh Ben. Menyatakan bahwa ia memiliki bukti rekaman yang sempat rusak. Ia lalu menunjukkan foto agen pembelot Rusia lain, Karun Tamarov, yang sebenarnya adalah pelaku pembunuhan tersebut, dan bersumpah demi makam ibunya bahwa orang itu tidak bekerja untuknya. Ben pun bertanya lalu siapa yang bertanggung jawab. Fgeny mengingatkan Ben tentang peristiwa saat Alexander the Great mendapat kekuasaan tahta. Ayahnya Philip dibunuh dan dihianati oleh sahabatnya sendiri. Namun sebelum Fgeny dapat menyelesaikan penjelasannya, tiba-tiba serangan mendadak datang ke arah mereka. Ternyata serangan tersebut berasal dari tentara bayaran Tamarov yang menyerbu dengan brutal. Fgeny dan pasukannya tumbang satu persatu. Sementara Ben berusaha keras menghindari serangan. Dengan cepat, Ben berhasil masuk ke dalam mobil dan segera menghubungi John, meminta bantuan secepatnya. Tak butuh waktu lama, John tiba di lokasi dan berhasil menyelamatkan Ben. Terkejut dengan kecepatan kedatangan John, Ben bertanya bagaimana kau bisa sampai di sini begitu cepat John. John menjelaskan bahwa mereka telah melacak pergerakan Fgeny selama ini. Ben yang kini lebih yakin bahwa istrinya Farah memang dibunuh, mengungkapkan kebingungannya. Awalnya aku pikir Fgeny pelakunya, tapi sekarang aku tidak yakin lagi, entah siapa yang sebenarnya menjebakku. Sementara itu, Nick yang dibawa oleh Johnson terus meminta penjelasan tentang alasan mereka membawanya. Johnson akhirnya menjelaskan, ayahmu sekarang berada dalam penanganan dan penahanan ground branch. Ada unsur pembelot di FSB Rusia yang mencoba membunuhnya. Nick tercengang namun sebelum sempat bertanya lebih jauh. Johnson melanjutkan, dan setelah ayahmu, kau adalah target berikutnya. Kami di sini untuk memastikan keselamatanmu dan mencegah hal buruk terjadi. Kembali ke Ben yang meminta telepon satelit kepada John untuk menghubungi Nick. Tetapi John meyakinkannya bahwa tim lapangan sudah dikirim untuk menjemputnya. Ben bertanya bagaimana John bisa melakukan itu dengan cepat. Dan John menjelaskan bahwa mereka memiliki akses akar yang memungkinkan mereka melacak ponsel Nick. Dan dia juga sudah memberitahu Direktur Williams. Ben berterima kasih kepada John karena telah menyelamatkannya. Namun John justru berterima kasih kepada Ben karena kunjungannya membantu mengungkap operasi yang selama ini belum pernah diselesaikan. John mengungkapkan bahwa orang yang menembak FG ini adalah pembunuh bayaran Cetsnya yang berasosiasi dengan Wagner Group. Dan menurut intelijen mereka mencari sesuatu yang mungkin dimiliki Ben. John bertanya apakah FG ini atau yang lainnya pernah meminta sesuatu kepada Ben. Namun Ben menjawab bahwa tidak ada yang meminta apa-apa. Bahkan dia yang meminta. John kemudian bertanya apakah Farah pernah memberikan sesuatu sebelum dia tewas. Tetapi Ben tidak tahu apa yang dimaksud. Akhirnya John mengarahkan Ben ke telepon satelit di bawah untuk menghubungi Nick dan memastikan keselamatannya. Namun sesampainya di geladak kapal Ben disambut oleh pasukan Tamarov yang sudah menunggunya. Terungkap bahwa pihak yang terlibat dalam semua persekongkolan jahat ini adalah John rekannya sendiri. John menempatkan Ben di kursi penyiksaan untuk diinterogasi. Mendesaknya agar mengungkapkan apa yang diberikan Farah kepadanya. Ben dalam keadaan terpojok menjawab. Dia beri aku anak, dia berikan aku rumah, dan dia berikan aku hidup. Tidak puas dengan jawaban itu, John melanjutkan interogasinya dengan lebih kejam. Memasukkan jarum ke ujung jari Ben. Berusaha memaksanya untuk mengungkap kebenaran yang ia ketahui. Meskipun terus-menerus disiksa, Ben tetap teguh dan tidak mengungkapkan apa yang diminta John karena memang ia tak tahu apa yang diincarnya. Tidak lama kemudian, Tamarov datang dan melaporkan bahwa Nick sudah dibawa ke rumah aman dan orang-orangnya telah menahannya di sana. Setelah itu, John meninggalkan tempat tersebut dan penyiksaan dilanjutkan oleh Tamarov. Sambil berusaha mengintimidasi Ben, Tamarov mulai mendongeng tentang betapa kuatnya KGB Rusia di masa lalu ketika menghadapi Hezbollah dibandingkan dengan CIA. Kau takkan pernah mengalahkan kami, ujar Tamarov dan tiba-tiba. Ya, sam penembak yang tiba-tiba datang itu adalah Kristina Kowerski. Ia menyelamatkan Ben dan memberikan arahan kepadanya agar mereka bisa keluar dari sana dengan selamat. Mereka pun mulai bergerak dan Kristina mengungkapkan bahwa orang-orang di sana bukanlah CIA melainkan tentara bayaran CETS-nya. Dan mereka pun mulai memberutal. Saat semua musuh berhasil dilumpuhkan, tiba-tiba Tamarov muncul lagi dan menyerang mereka. Beruntung, Ben berhasil melumpuhkan Tamarov. Dan setelah itu, mereka pun bergegas meninggalkan kapal tersebut. Berterima kasih setelah diselamatkan oleh Kristina, mereka berdua pun melanjutkan perjalanannya. Di dalam mobil, Kristina mencoba memahami petunjuk dari Farah tentang sebuah kunci bernama kalung Fatima. Ben mengakui bahwa ia memiliki kalung itu. Dan Kristina segera membawanya ke tempat yang dituju untuk menggunakan benda tersebut. Sambil berkendara, Kristina mengungkapkan bahwa orang yang menculik Nick adalah pengkhianat yang menjebak Farah. Saat itu, Farah sedang menyamar sebagai agen intelijen untuk mengungkap operasi penjucet uang besar yang melibatkan banyak negara NATO. Dia mengatakan pengungkapan itu akan sebesar Panama Papers. Ben yang kebingungan dan marah bertanya kenapa Farah tidak memberitahunya. Kristina menjelaskan bahwa Farah tahu seorang agen pembelot AS adalah pusat dari semuanya, yang membuat semua pihak saling berlawanan. Ketika Ben bertanya apakah Kristina adalah salah satu informan Farah, Kristina mengangguk dan mengatakan bahwa dari tujuh aset Farah, ia adalah satu-satunya yang masih hidup. Ben lalu bertanya kenapa Kristina memilih membuka samaran untuknya. Kristina menjawab bahwa dia berjanji kepada istri Ben yang dulu selalu ada ketika ia membutuhkan bantuannya. Maka untuk membalas semua kebaikan Farah itu, Kristina berjanji akan membantu Ben untuk mengakhiri masalah tersebut. Di tempat Nick disekap, tiba-tiba Tasarov yang ternyata masih hidup muncul dan menyampaikan kepada Nick bahwa kesalahan terbesar ibumu yaitu mempercayaiku. Singkat cerita, Ben tiba di tempat di mana ia bisa membuka sebuah ruangan menggunakan kalung Fatima yang dimilikinya. Tempat itu ternyata adalah ruangan rahasia di mana mendiang istrinya menyimpan barang-barang pribadinya. Di situ Kristina mengungkapkan sejarahnya bertemu dengan Farah yang sudah lama dikenalnya. Sebelum Guantanamo, AS mengirim tahanan bernilai tinggi ke Polandia untuk diinterogasi. Saat itu Farah baru lulus dan Fassi berbahasa Arab. Mereka berdua adalah satu-satunya wanita di sana, sehingga mereka menjadi teman. Karir mereka cemerlang dengan Farah di CIA dan Kristina di Grom, unit pasukan khusus angkatan bersenjata Polandia. Kristina juga mengungkapkan bahwa Farah pandai menilai sifat manusia dan sudah lama menduga bahwa John berangka korup sehingga dia melindungi Ben. Lalu mereka menemukan laptop milik Farah yang berisi daftar uang yang disalurkan melalui LLC, pembagian jatah dan kedok agensi John, yang ternyata bekerjasama dengan lima agensi intelijen asing lainnya, termasuk William, wakil direktur CIA yang membelot. Ben sangat terkejut saat melihat rekaman video yang menunjukkan bahwa istrinya adalah perantara Rusia. Ia segera menghubungi John untuk menungkarkan laptop yang bincarnya dengan Nick yang mereka tawan. Saat akan menuju ke sana, Ben mengungkapkan kemarahannya setelah mengetahui bahwa Farah adalah agen ganda. Kristina mencoba menjelaskan bahwa mungkin Farah memiliki alasan sendiri dan bertindak mandiri, tetapi Ben tidak mau mendengarnya. Berikan apa yang mereka inginkan dan dapatkan anakku, kata Ben. Kristina memperingatkan bahwa jika Ben menyerahkan laptop itu, kematian Farah akan sia-sia. Tetapi Ben bersikeras, ini bukan pertempuran Kristina. Kristina menegaskan bahwa jika situasinya kacau, mereka pasti akan datang untuknya juga. Tidak jika kita bertindak cerdas tentang ini, kata Ben. Sebelum berangkat, Ben mengirimkan salinan isi laptop Farah kepada Desk di London dan menyampaikan bahwa persoalan ini sudah membusuk dari atasnya. Singkat cerita, pertukaran pun dimulai di sebuah bangunan terbengkalai. Setelah mendapatkan laptopnya, tiba-tiba John memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Ben, namun beruntung Kristina berhasil menggagalkannya. Dan aksi kejar-kejaran pun dimulai. Terima kasih telah menonton! Setelah melakukan manuver tajam, Ben berhasil menjatuhkan mobil John. Tasarov tampak tak berdaya, sementara John berhasil melompat. Namun Nick yang murka langsung menembakkan granatnya mengakhiri nyawa Tasarov dalam sekejap. Sebelum meninggalkan tempat tersebut, Ben bertemu kembali dengan John dan baku hantam pun terjadi. Ketika John berhasil dilumpukan, kini saatnya memberikan pelajaran kepada Williams. Ben pun menghubungi Dash yang telah menggali bukti-buktinya. Menurutnya telah cukup informasi untuk menjatuhkan William. Namun untuk membongkar kebusukannya dengan cara yang epik, Ben menginstruksikan agar Dash meretas acara pertemuan DCI di Kroasia esok hari. Dan setelah mengakhiri telponnya dengan Dash, Ben lalu menghubungi seorang kawan lama dan memintanya untuk bekerja sama melancarkan aksinya besok. Singkat cerita, ketika pertemuan berlangsung, HP seluruh peserta menunjukkan sebuah informasi bahwa William telah menugaskan pembunuh bayaran untuk ditukar dengan uang dan kekuasaan. Ini omong kosong, kata William. Kalian tak bisa membuktikan itu. Informasi tersebut harus didukung oleh bukti dari pimpinan FSB Rusia. Dan tiba-tiba, Evgeny yang ternyata masih hidup merupakan kepala stasiun FSB Budapest selama 11 tahun terakhir datang untuk membenarkan bukti tersebut. Dengan begitu, William pun tak bisa mengelak lagi dan akhirnya ditangkap oleh Interpol. Ben menyaksikan semua itu. Dan berkat pengungkapan tersebut, Ben mendapatkan promosi jabatan sebagai kepala stasiun Perancis yang baru. Dan dengan begitu, film pun selesai.